Intro Pada momen peringatan Hari Gizi Nasional yang ke-62 Program Studi Gizi Universitas Mehmetia Semarang Selegarakan aksi bersama mencegah stunting Yang bertempat di Kelurahan Bada Harjo, Kecamatan Semarang Utara Dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional yang ke-62 Program Studi Gizi Universitas Mehmetia Semarang Menyelenggarakan aksi bersama mencegah stunting Yang bertempat di Kelurahan Bada Harjo, Kecamatan Semarang Utara Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Semarang, Heverita Rektor Universitas Mehmetia Semarang Profesor Mas Ruki Dekan Fikas Unimus Dr. Ali Rosidi Ketua Prodi Gizi Yuliana Nur Setiawan Ulfi Mahasiswa Gizi Unimus Dan juga dihadiri oleh warga sekitar Kelurahan Bada Harjo Selain itu, hadir pula Kepala Dinkes Kota Semarang Blok Cabang Semarang Dan Perangkat Desa Bandar Harjo Kegiatan ini dibuka oleh Wali Kota Semarang Heverita Dengan pemukulan gong Yang artinya kegiatan sosialisasi Dan pengabdian masyarakat dari program Studi Gizi Unimus yang bertujuan Mengentaskan Stunning Ketua Prodi Gizi Unimus Juliana menyampaikan Prodi Gizi Unimus akan berupaya untuk berkontribusi di masyarakat Yang bekerjasama dengan pemerintah membantu program permasalahan Gizi Salah satunya adalah masalah stunting Jadi dari kami, khususnya dari program studi Gizi Bisa memberikan kontribusi di masyarakat Bekerjasama dengan pemerintah Mengentaskan ya, membantu program permasalahan Gizi Salah satunya adalah masalah stunting Karena memang tidak hanya dari pemerintah yang bisa Kami membantu untuk menyelesaikannya Memberikan edukasi Dan juga nanti memberikan pendampingan Ke para baik remaja, ibu hamil Maupun ibu-ibu yang memiliki balita Agar tidak terjadi stunting Sehingga bisa menurunkan prevalensi stunting di Kota Semarang Wakil Wali Kota Semarang Haferita berharap Prodi Gizi Unimus dan Dinas Kesehatan Kota Semarang Bisa bekerjasama untuk menciptakan menu makanan yang enak Namun juga menyehatkan Karena sekarang ini banyak makanan yang enak Namun tidak memenuhi Gizi Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Unimus Ali Roshidi menyampaikan Salah satu tujuan dari diadakannya kegiatan ini Yaitu memberikan bakti sosial kepada masyarakat Kegiatan ini dalam rangka hari kisi nasional Ke 62 Ini sebenarnya aksi bersama Untuk cegah stunting dan obis Karena di daerah ini Sedikit obisnya Sehingga dikhususkan pada stunting Atau dalam bahasa awamnya namanya kredil Ini ya Ini pendek Ini sesuai dengan tema nasional ini Jadi tema nasional itu memang Sudah diputuskan bahwa Tahun ini adalah tahun untuk Pencegahan stunting dan obisitas Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Profesor Mas Ruki memberikan harapannya Kepada Prodigisi dan Pemerintah Kota Semarang Harapannya terus terjalin kebersamaan Antara kampus Universitas Muhammadiyah Semarang Dengan Pemerintah Kota Semarang pada khususnya Dan masyarakat pada umumnya Untuk bersama-sama membangun kesehatan masyarakat Agar tercipta manusia-manusia yang sehat Lepas dari stunting Manusia yang sehat itulah menjadi sumber daya manusia pembangunan Yang bisa berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Dengan diadakannya aksi bersama ini Harapannya bisa mencegah stunting dan obesitas Sedini mungkin dari mulai permasalahan remaja Calon pengantin, ibu-ibu, sampai calon ibu-ibu muda Karena ini menjadi perhatian khusus yang harus dipersiapkan betul Sehingga anak yang akan dilahirkan tidak mengalami stunting Apalagi obesitas Iman memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton!